selamat siang semuanya ini pertemuan terakhir ya seperti yang disampaikan minggu lalu kita materi terakhir terkait dengan kalau lihat disney itu sebenarnya mau buat belajar sendiri tapi tidak terlalu umum karena banyak hal yang disini tidak yang terlalu tidak upstrak banget lah dikalkulasinya itu kan pada dasarnya waktu di algebernya yang sudah pernah dapet itu kan ya hampir sama terutama yang sudah di pulang besar ya sudah sampai dengan kira-kira jadi hari ini kita bahas sebenarnya mau presentasi dulu tidak apa-apa cuma masalahnya nanti tidak kesempatan makanya saya sudah memakai minggu terkait dengan motivasinya itu ada beberapa problem yang kita membutuhkan pertanyaan matrix jadi contohnya misalkan ini kita punya A takuan berat kan kalinya tau ya jadi kita punya 2 kali 2 tambah 3 kali 1 makanya kita tetap diisi 2 kali 3 ditambah 3 kali 5 jadi 21 tapi kalau kita memerlukan penyelesaian untuk yang ini dan permangkatannya itu sangat besar contohnya misalkan sudah sampai 2023 nah itu kan pakai komputer pun juga akan karena ada beberapa problem yang memanfaatkan yang awalnya itu kalau dikalkuluskan ada berat ya berat 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 nah bisa jadi 2 bagian kita pakai matrix sebagai biaya variabelnya kalau setiap kita pasang di bedanya ya memenuhi ada beberapa hal yang beratnya dengan dan permangkatnya jadi jelas dari sini kita membuat apangkat M secara umum ya ternyata susah mencari polanya ini ya maka 2 kali 2 tadi aja ini gimana polanya ya dari 35 ke 198 kan susah jadi apangkat 10 nya jadi gimana nah jadi ini terlihat sekali biar tidak berkembang tapi untuk matrix-matrix tertentu jadi contohnya misalkan disini kita punya matrix diagonal matrix diagonalnya matrix diagonalnya yang dimana kita punya misalkan ini dia bentuknya adalah yang di bagian diagonalnya buli ada yang tidak 0 nah di luarnya dia harus nah ketika kita punya bentuknya seperti ini misalkan ini B nya adalah ya misalkan itu di 1, 2, 2, dan sebesar misalkan yang dikai misalnya ini 0 kalau kita mangkatkan 2 jadinya apa ini bisa masuknya karena kita punya karena kita punya ini di copy yang kena itu kan D1 sama D1 kot karena yang lain kan kena 0 makanya disini ada D1 kuatnya yang bagian kolom kedua baris kedua juga sama yang kena ini ada D2 kuatnya dan sprosnya kita punya D kan dan sprosnya kalau kita punya D pangkat N dia kan jadi bisa kita tambah N D2 pangkat N dan selesai kita pangkat N jadi di kasus yang matrixnya diagonal ya relatif mudah ya kita bisa mencari formula PN nya nah cuma masalahnya adalah tidak semua matrix itu bentuknya tidak benar jadi bisa tidak ya memperumum ya mungkin jadi membuat ya cara pandang yang berbeda ya kan untuk mungkin beberapa jenis matrix yang kurang lebih bisa kita ubah dengan satu matrix ya jadi ini yang saya sampaikan lagi kalau kita punya bentuknya D nya seperti ini kita akan punya di pangkat N nya seperti ini jadi relatif mudah nah apa yang ingin kita lakukan kita ingin mencoba membuat ini suatu matrix yang bentuknya dia belum tentu matrix diagonal sehingga nanti representasi matrixnya tersebut relatif karena basisnya dia merupakan makin sekian targetnya nah jadi kenapa kok kita berpikir sampai kesana contohnya misalkan kalau kita ingat ya yang di pertemuan minggu datang kita punya matrix transformasi basisnya ya kan jadi kita punya ruang faktor V sama W dan kita punya dua-dua basis B dan B aksen B nya itu basis untuk yang V B aksennya basis untuk yang B juga kan iya gak ya C sama B aksennya kan basis untuk V C sama C aksennya basis untuk B nya nah nah disini ketika kita punya transformasi linear kita bisa mencari matrix transformasi ya basisnya jadi kita punya kalau ini ini maksudnya gimana kalau kita punya V ini terus kita punya kombinatnya relatif terhadap B kalau kita kalikan dengan ini jadinya arti apa ini kan terhadap B terus habis itu kan ditransformasi ya kan setelah ditransformasi apa dia dinyatakan dalam koordinat terapi terhadap C terus habis itu yang dari C ini ditransformasikan sehingga ya dia koordinat terapi terhadap jadinya ya yang awalnya dia ini ya koordinat terapi terhadap B nah jadi kita punya B ya kita punya yang apa di pilih lah di p dibawa dulu ke ininya ya ke apa petanya ya kan terus petanya dilihat ya atas C dulu baru atas C aksen koordinatnya nah yang di sisi lain di sini kita punya apa kita transformasikan ke B aksen dulu ya kan terus kemudian ini hasilnya itu dipetakan ya jadi V nya itu dipetakan ke B nah di sini di B itu kan yang punya basis C aksen juga nah jadi di situ ya kita punya koordinatnya relatif terhadap C aksen jadi kalau kita punya di sini V di sini W kita punya V ya di sini TV ketika kita lihat di sini ya dia kan elemen yang sama meskipun kita lihatnya dalam koordinat relatif terhadapnya atau B aksen nah di sini ketika dipetakan kan sama-sama ke TV meskipun kita pandang sebagai koordinat relatif terhadap C atau C aksen nah hasil akhirnya ketika kita pandang koordinatnya relatif terhadap C aksen kan pasti sama ya mau pakai dua cara tadi makanya kita punya kesamaan di sini oke bisa dipahami ya kita punya V dibawa ke TV jadi kita punya V dibawa ke TV ini yang sisi kiri ya terus kemudian di sini baru TV kita itu dilihat dalam koordinat C aksen yang kedua adalah V nya dipandang dulu terhadap ya koordinat yang terhadap C aksen tapi habis itu ditransformasikan terus endingnya dia dilihat terhadap C aksen berarti kan endingnya juga sama koordinatnya karena kita punya elemen yang sama makanya kita punya kesamaan di sini nah yang menarik dari sini ya apa yang masih bingung ya kita punya elemen yang sama dibawa ke elemen yang sama cuma cara bawah ini aja ya proses pandangnya aja yang berbeda makanya kita punya kesamaan nah yang menarik dari sini ya apa yang terjadi ketika B itu sama dengan B aksen dan C itu sama dengan C aksen kan boleh-boleh aja kan ya ngapain kita dari sini koordinatnya relatif terhadap B dulu dilihat terhadap B aksen dulu dan baru di transformasikan kan ya kalau misalkan B sama B aksennya sama nah nanti jadi bisa nah dari situ kita akan mempunyai apa ya sudah berarti di sini yang awalnya relatif terhadap basis B ya lebih lagi jadi kita punya MBB ya yang C kecil lagi yang lainnya juga mengikuti jadi kita punya apa di situ ya kalau kita kembalikan di sini berarti kita punya ya kita bisa dengan B aksen nanti kita punya MBC kali MBB kembangkan MCC kali MCB oke berarti kalau untuk ini kita cari inverse ya dan kita kalikan dari kiri ya masing-masing ruas dengan MBC P inverse ini juga dikalikan dengan MBC P inverse dari B berarti kan yang ini kan jadi identitas kan ini tinggal MBB nah ini kita punya untuk bisa padahal kalau ini relatif terhadapi kalau relatif terhadapi lagi dia jadi apa dia kan nggak berubah apapun ya oke jadi kita punya awalnya koordinat terhadapi terus di transformasi kita pandang lagi koordinat terhadapi terhadapi lagi nah bisa kita lihat di bentuknya sini ya kita punya ini ya jadi bahasa sederhananya tuh karena ini tadi punya input juga kan jadi kita bisa menyatakan tanggian di sini sebagai sesuatu inverse kali ini bergali sesuatu yang sama ya tadi yang masih ini atau sudah kepikiran mau foto setelahnya mas di sini ya nanti bisa pilih nanti bisa pilih tolong maskerah lah buat foto ini boleh atau nanti full team semua foto di sini boleh 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 saya nggak tahu sepuluh puluh ya oke ini nggak ada aku bentuk 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 ini ya ini yang mendasari nanti kenapa kita melihat bentuk seperti ini jadi tidak semua matrix itu A sama B kita punya A sama B sepasang kan nah tidak semuanya itu dapat kita cari ini matrix invertible base untuk menurutkan hingga PA sama dengan GB ya jadi setara umum ini belum menurut laku nah tadi kabel itu kita sebut dengan 9 contohnya apa ya ini tadi ya jadi untuk yang matrix yang masih masuk dia pasti selalu menurut terima kasih siapa tahu ada yang masih mempertanyakan ya waktu belajar nilai EGEN kenapa menurutnya harus ke-inverse sesuatu tadi iya ya salah satu motivasinya ini ketika kita punya kasus jadi disini selalu pasti berlaku nah sekarang bayangkan tadi kan kita pengennya ini ya bentuknya itu kan kalau diagonal dipangkat itu tidak nah cuma kan ya ya matrix yang diagonal ya mau diapa-apakan ya tidak mungkin jadi diagonal ya iya iya nggak karena kan kesama matrix itu kan ketika semua NP yang disesuaian dia sama jadi nggak mungkin kita benar-benar ubah jadi ada nolnya di bawahnya diagonal utama sama 0 sama tapi kalau kasusnya disini ini merupakan suatu matrix diagonal diagonal apa yang ini jadi jadi kalau B nya diagonal kita punya A kuadra itu kan berarti P inverse Dp eh nggak jadi kita punya P inverse Dp dikali P inverse Dp ya nah padahal yang disini kan dia jadi identitas B inverse nah jadi B inverse B kuadra Dp dan apakah pikiran kan yang B inverse B kuadra B dikali dengan B inverse Dp karena kan ini yang A kuadra ini yang A kan iya dia akan jadi B inverse 2-3 B karena disini ini B inverse dan selesai dia bahas juga punya AN jadi apa lagi B inverse dikatakan jadi pastipun dia nggak bisa dibawa ke bentuk diagonal tapi ya dia pasti yang pertahankan kita kita inginkan nah coba pertanyaan selanjutnya apakah setiap matrix A kita pasti bisa menemukan matrix B di sini sedemikian hingga ada matrix matrix invert Invertible P dan dia memenuhi sempat ini makanya kenapa muncul nilai ini nanti salah satu manfaatnya untuk proses membuat ini yang kira-kira karakterisasinya bagaimana dengan supaya kita bisa mengulaskannya dalam bentuk seperti ini dengan yang tengah yang memakai setiap di salah satu tujuannya ada yang mau ditanyakan itu tidak tidak bagaimana kita membuat dalam bentuk ini dan proses diagonalisasi itu juga berarti dia menjalankan dia pun tapi kita buat dalam bentuk dan proses diagonalisasi juga inverse kalau sepatu diagonal ini yang sama kira-kira contoh problem yang menggunakan perpadaan mati apa masalah literasi ya masalah literasi masalah literasi salah satu ini salah satu salah satu contohnya ini sistem bersama di penasaran yang jadi contohnya misalkan ini kita punya di ekstremper gp sama dengan apel ini kenapa kok solusinya salah satunya bisa di setengah at water plus c ya karena kalau ini dimasukkan dia mengurangi ya 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 kita mengurangi berdasarkan yang di kita turun kan ya separah ya karena gantinya bisa di lalu misalkan nah bentuknya gini dari apa ya ini salah satu solusinya Kalau mau kita lihat solusinya lebih Ini Certa yang lain Kadang-kadang kan ini Kalau kita lakukan Yaudah, selesai Kadang-kadang kita Membutuhkan Dan artinya apa Ya solusinya Kalau kita lihat disini Salah satunya lebih kaksas Memangkan AT plus C Padahal kalau kita tulis Di beberapa kasus Ya belum Cukup Contohnya misalkan Kita punya sistem Tersama di pekerjaan Elementarnya Nah disitu Andaikannya Kita punya sistem Terus kemudian Solusinya Benturnya Kita bisa jadi dengan Makas yang seperti ini Dan solusi umumnya kan jadinya Incapcap A XT Nah dari sini Yang mau kan Kita Secara umum Di sini Kita bisa Transport ke bentuk Dadarnya Ini kan juga bisa Kita masuk Dan disini Bisa kita lihat Kita akan memakukan Pertama Matriks Jadi bayangkan Kalau misalkan Solusi yang disini Matriks A nya Itu dapat Didiagonalkan Tadinya Jadi A nya itu Dapat dinyatakan Dalam P inverse D B Untuk suatu Matriks diagonal D dan suatu Matriks yang bertubah P Tapi Ya sudah Kita ganti Ini kan tadi A kan Kita ganti dengan Ini Ini tadi A nya ya Ini Bentar Oh ini I ya tadi ya Ya I itu kan Ini P inverse I P ya Bener ya Karena identitas Kali P kan Jadi P Kali P inverse Kan jadi identitas Yang ini kan A nya Ini ampuan beratnya Ini A pangkat I jadinya Dan suatu Nah dari sini Jadi kita bisa menghitung Apa yang bentuk Dari Ya solusinya Dari Matriks yang Nanti Dari Sepertinya Salah satu Salah yang lain Ya Ya kan Tentang katanya 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 Pas perhitungan Atau ini berbeda dengan Populasi Ketika kita punya matriks Populasinya Nah kan beberapa model itu Kan ada ya Kita punya matriks Pangkat Dia belum Waktunya Bapak Ini kan adanya Kemodilan matematika Seperti itu Nah kalau waktunya Misalnya cuma 2 tahun Mungkin pakatnya cuma 2 Enak-enak aja Kalau waktunya Misalnya 10 tahun ke depan Dipangkatin berapa Kalau saya alisakan juga Butuh ini Butuh Telah ada Perlumannya Setelah Itu Salah satu Sudut pandan Kenapa perlu Nilai Karena bisa Dibunakan Untuk Karakterisasi Apalagi apa Yang Nanti Bisa Didiabitakan Dan kenapa Bentuknya Kayak gini tadi Make sense Karena kita punya Kasus Ada yang selalu Memulikin Salah satunya Kasus Yang Masih Perlumahan Masih Cuma memang Tidak semuanya Bersambung Jadi Melari Ada yang boleh Tanya 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 Sekarang Kita kembali Ke Transformasi Linian Jadi Kemarin Sudah Kita Tampas Kalau Dimensinya Salah satunya Paling mudah Biar Tanya Susah Kita Bisa Menyatakan Dalam Tanya Suatu Matrix Matrix Dikali Dengan Ya Ini Tampak Biar Masih Minyaya Dikuti Tidak 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 Dan Vektor Dan Sama Dengan Skala 1 Di Lapan Dikali Vektor 0 Nah Kita Melihat Jumur Apa Di Satu Matrix Matrix Kali Kali Vektor Sama Dengan Skala Dikalikan Vektor Yang Sama Ya Tidak Contoh Tidak Kita Punya Matrix Dikalikan Vektor X Jadi X Lagi Jadi Sama Dengan Skala Satu Di Lapan Dikalikan Vektor X Ini Kasusnya Sama Lagi Kita Punya Matrix Dikalikan Vektor Sama Dengan Skala Dikalikan Vektor Ya Sama Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Secara Mengertikan Kita Punya Suatu Transformasi Ini Jadi X Itu Dibawa Ke Lentik AX Nah Kita Bisa Mendapatkan Ya X Itu Yang Mana Lambda Itu Yang Mana Sebenarnya AX Sama Dari Lambda X Kalau Yang Ternyata Ketika X AX Plot 0 Di Sama Matriks A Usahakan Dia Sambung Masa Ralu Dia Belum Berlaku Ya Contohnya Ketika Kita Ambil A Ini Terus P Yang Disini Ya Apapun Kita Mencari Nilai Lambda Itu A Dikali V Dia Jadi Negatif 9 Sama 11 Ada Disini Kan Kalau Kita Pengen Lambda Dikali V Berarti Lambda Dikali 3 Negatif 2 Padahal Kalau Caranya Kayak Gini 39 Sama Dengan Lambda Kali 3 Berarti Kan Kalau Nggak Kalau Lambdanya harus Negatif 3 Tapi Yang Dibawa Negatif 3 Kali Negatif 2 Tak Nggak Bisa Jadi Tidak Ada Bilangan Lambda Yang Memulai Jadi Secara Umum Kasus Yang Seperti Tadi Belum Berlaku Untuk Sebarang Dicek Pertanyaannya Kapan Berlakunya Kapan Kita Bisa Menemukan Ada Lambda Tidak Kasus Ini Tidak Hanya Satu Sama Hanya Satu Misalkan Ketika Ambil Vektor B Ini Ternyata Lambda Ada Jadi Kandang Ada Tidak Jadi Kapan Dia Ada Tidak 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 Gimana Kapan Harganya Caranya Ya Pasti Bisa Bisa Dari Karkorisasi Menggunakan Kalau Ketika Pengen HP Sama Dengan Lambda V Berarti Artinya Apa Kalau Kita Akunya AP Sama Dengan Lambda V AP AP Diturang Dengan Lambda V Terus Lebih Dikor Holi Berarti Kita Punya Impact Yang Disini Ya A Diturang Lambda V Itu Sama Nah Ketika Disini Ada Solusi Kita Misalnya Menurutkan Lambda Nilai Lambda Ini Yang Kita Sebut dengan Nilai Yang Karena Ketika Kita Punya Bentuk Ini Kan Sama S S S S S S Ketika Ada Solusinya Ada V Yang Disitu Yang Memulai Dunia Lambda Ini Kita S S S S S S S S ya karena disini merupakan SPL mungkin ya solusinya pasti ada yang minimal kapan dia punya solusi nominnya suatu sistem bersama miniat kalau ini punya inverse mau nggak mau kan berarti ya tadi inversenya F ini harus nol ya nggak berarti kan dia juga punya inverse kenapa ketaklannya dia tidak punya inverse supaya tidak punya ini tadi dan ya supaya punya solusi nominnya aku tadi tidak terbentangnya pertanyaan pertama apakah ketika determinan A di pulang lambda I tidak samanya nol terus A di pulang lambda I selalu punya inverse ya 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 tapi kan disini kita pengennya punya solusi nominnya kalau dia punya inverse kan dia dia solusinya nggak mau sadar maka kan dia solusinya ada yang yang nggak cuma mau sadar ya tapi kan beda-beda ini nol ya ya pertanyaan ini ini yang pertama dulu lah pertanyaan kedua pertama kok syaratnya jadi ini ini jelas ya yang di kan di kan di kan kita sudah tahu ya yang pakai aju ini kan ada yang sudah pernah Hai dia Oke Terus yang berbuat Kenapa ini? Karena ketika ada bernahan yang menarik Ya selesai Kalau bisa Selesai 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 Dan bagian-bagian Ada yang 3.3.3 3.3.3 4.3.3 Artinya apa? Yang satu bisa dimatakan B4.3.3 Berarti kan dengan kita tadi Kombinasi linier dari jantung-jantung ya Dari situ bisa Mengunculkan itu tadi Solusinya Dari sini Kita punya bentuk ini Dia di terminal Kayak biasa ya Dia di terminal Kenapa kalau saya tuliskan matrik Di sana Karena ngintung dari terminal Kalau dia sudah lebih dari 3x3 Kalian gak bisa pakai sarus lagi Jadi harus pakai Sepertinya bisa expansi Bisa yang lain Jadi dari terminal Macam-macam Tapi yang paling panjang biasanya Ekspansi Tapi kalau misalnya ada yang belum Padahal bisa Cepat itu Cepat-cepat sendiri Saya pernah Bimbingnya satu Yang hidup terminan Ternyata Macam-macam caranya Jadi gak hanya secara ekspansi Tapi ada cara lain Kalau ekspansi kan Kekurangannya ini Kalau matriksan Misalnya 10x10 Terus sekali di ekspansi kan Kekurannya turun satu Dan kalau pahit Jadi ya Gak ada yang sama sekali Kita punya 10x matrik 9x9 Kalau turunnya satu Jadi banyak Ada yang mencoba untuk Gimana lebih efisien lagi Jadi sekali turun itu gak cuma Satu saja Tapi bisa dua Determinannya Tapi tetap Kalau udah terminannya itu Ya Karena komputasinya kan Ini ya 4x4 ke 5x5 Itu kan Lebih banyak 5x5 Bisa Yang 4x5 Tapi Ini ya Kita bisa nyari Determinannya Jadi Determinannya Jadi apa yang telah Ya berarti Kita punya Dalam tutup Polinomial Dengan Tidak-tidaknya Manda Nah Dia sama dengan Rau Berarti Ya sama saja Mencari solusi Ini Tapi nyari Ada Polinomial 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 Ini Kita Buatkan Dengan Dengan Polinomial Traktorsik Ya Tapi bisa Kita Cain Tapi Secara Apa Dia berlaku Ya Contekor di bawah atas di virtual ada yang bisa dia agak bingung dirinya paling banyak kalau kekuatnya belum hasil gilangan ada yang mau ditanyakan? ini cuma satu hal yang sebenarnya misalkan kita punya ini nah, berarti kita nyari bertelinga dari A di virtual terus bisa meningkat jadi, kita punya polinomnya ini ini bisa meningkat 0 ya, sisanya berarti apa? ya di akar nah, kita tetap di lain jadi, topennya besar kan? berarti kalau ada yang di sini 3 tapi tidak kuatkan 9 di virtual 12 sama 3 kan 0 sama ketika 1 1 dikurang 4 ditambah 3 juga jadi, kita punya nilai ini ada? 3 dan 1 dan menariknya ini kalau tidak patrisa di virtual kenapa kok nilai edirnya jadi ini? kalau nilai edirnya jadi ini? kalau nilai edirnya dari udara utamanya misalkan saya punya D nya ini ya misalkan saya punya D nya ini ya 3 kali 3 aja lah D1, D2, D3 D3, D3, D3 kita kan mau mencari apa? D3, D3, D3 Kalau dia matrik segitiga, mau segitiga atas atau segitiga bawah, ya kan pasti dia terbenarnya sama seperti perkalian, dia bunuh. Jadi gak harus matrik jadi bunuh ya. Karena, ya bayangkan kalau kita expansi baris, kita punya ini, dikali, yang lain habiskan. Determinan yang di sini. Tapi ditambah, ini dikali determinan yang di sini. Jadi kita punya di sini, ya kan? Ini ada yang menulis sama 2.5 meter, dikali 2.5 meter, dikali 2.5 meter. Nah, kalau ini sama di mana, kok gak tau harus? Ya lah, undanya, pengikiran ini dari saat B2 atau B2. Akhirnya, dia jadi yang menandakan di B2, sama. Ini kalau ngomong-ngomong, sampai BN, ya dia sama yang tadi. B2, ini juga pro sampai BN. Oke, terus selanjutnya, kalau kita punya R2 vector, eigen, berarti nilai eigen yang berbeda, maka R vector eigen-nya tadi, dia pasti bebas di ini ya. Kenapa? 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 Kalau itu, berarti kan, kalau misalkan T1 itu korespondensi dengan panggapnya ini beda-beda semangat kan kita punya apa AP1 AP2 APN PRN jadi kita punya apa di sini AP2 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 cara menunjukkan P1 sampai P1 dia juga berarti kan kita punya dikalikan disini ditulis dalam tolong ini jadi ya lambda 1 ke 1 lambda 2 ke 2 kalau mau ditulis di lambda kalian lakas ya kalau mau ini bisa 2 lambda P1 lambda P2 kita lihat selamat menikmati 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 kontradiksi selamat menikmati 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 nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati 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 ini apa? nanti ini yang bagi baru masuk ke nilai edamnya ketika kita punya dia n nilai edam berbeda dia dapat dibuat di alasannya bagaimana? karena kita punya serakaian dikali V1 V2 disini misalkan dia berbeda ini n kali n kita punya Vn disini lihat kan sama kita punya lambda 1, lambda 2 dan seterusnya lambda n V1 V2 sampai ke n ini bisa dijadikan ide untuk mendapatkan matrize seperti ini yang bagian sini dia matrize yang dia oke kenapa kok jadi ini karena kalau dia bebas linear dan kita punya sebanyak n berarti kan ya sudah n kali nnya itu pasti 4 betul nah ini kan matrize yang sama seperti ini jadi matrize nya ini jadi V2 ide nya tidak rasanya oke ini tidak kelihatan ini tidak kelihatan ini contohnya misalkan kita punya ini ini A nya bisa kita cari nilai lambda nya ini kan standar terus bagaimana cara nyari sektor ID nya yang tersesuaian bisa pakai tadi jadi kita masukkan A V sama dengan lambda V lambda nya ini dimasukkan satu-satu nanti kan ketemu V nya ya ada 3 kan nanti dan yang perlu diingat ini ya dan yang perlu diingat ini ya vektor eigen yang berasosiasi dengan suatu nila eigen dia belum tentu enggak kayak tadi itu kan misalkan contohnya ini lah kalau kita punya ini lambda satunya negatus satu A D kali V sama dengan lambda satu negatus satu kali V nya negatus satu kali V V nya gimana? kan kita kalikan dengan V1 atau AP V2 V3 kan berarti minus V1 minus V2 minus V2 ya nah dari sini kan kita punya SPL nya oke dan SPL nya dia dia punya solusi non-trivialnya ini karena yang di sisi kanannya itu kan S1 V2 V3 kan nanti bisa digeser segini ya jadi nanti sisi kanannya kan jadi 0 semua padahal dari ini nya tadi mencapai nilai dunia SPL nya kan SPL hubung B nya dia punya solusi non-trivialnya nah non-trivialnya yang mungkin itu kan ada apakah hanya satu ya tentunya tidak karena kelipatannya dia sebenarnya pasti masih masuk kan tapi kan ada tak banyak solusi jadi sekali lagi yang masih pun disini dicomongnya misalkan ini daftor kan V1 V2 V3 nya tapi dia pasti bentuknya seperti ini jadi jadi dia tidak hanya tundal satu vektor ini tapi ada banyak V2 V3 terus lanjutnya gimana ya tinggal kita masukkan ke ini tadi untuk mencari vektor ini ini berarti kalau A itu sama dengan V D D berarti D nya apa kita ambil dari nilai yang ini 2 1 negatif 1 ini 2 1 negatif 2 negatif terus P nya diambil ya permatilahnya jadi kita kita ambil dan kan ada tiga di sini 1 P nya 3 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 10 11 11 11 12 13 13 13 14 16 15 Terima kasih 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 Terima kasih